Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di vlog informasi Pada kesempatan kali ini saya ingin vlog terkait dengan SWOT Analisis Kanal Youtube kita Jadi kita sudah membangun, kita sudah membuat Kanal Youtube Tentunya harus kita lakukan SWOT Analisis Apa itu SWOT Analisis untuk Kanal Youtube kita? Yang pertama adalah kita perhatikan Kanal Youtube kita Kita punya yang namanya pertama S S itu adalah strength, strength itu adalah kekuatan Jadi kita lihat apa kekuatan Kanal Youtube kita Misalnya kekuatannya adalah kita mungkin view-nya banyak Atau mungkin kontennya menarik Atau mungkin berkelanjutan dan berkualitas videonya Itu adalah sebuah kekuatan atau strength dari Kanal Youtube kita Kemudian yang kedua kita mempunyai weakness Weakness atau kelemahan Kelemahannya apa di Kanal Youtube kita? Misalnya kontinunitas Ataupun mungkin keberlanjutan dari upload videonya kurang Itu merupakan sebuah kelemahan dari Kanal Youtube kita Atau kemungkinan prasarana dan sarannya kurang Ini juga akan melemahkan kita Kemudian yang ketiga mungkin kontennya kurang menarik Sehingga ini juga merupakan kelemahan kita Kemudian juga kemungkinan interaksinya dengan penonton atau user atau viewer kurang Itu juga kelemahan kita Kemudian juga mungkin tidak marketable Itu juga kelemahan kita Makanya kita optimalkan tadi kekuatannya untuk menutup kelemahan yang ada Tetapi kita juga harus ingat kita punya namanya O O itu adalah opportunity atau peluang Jadi kita harus punya peluang untuk Kanal Youtube kita Kita misalnya bisa menggandeng pihak lain Rekan bisnis lain Kerjasama dengan pihak ketiga Untuk mendatangkan apa yang kita inginkan Misalnya terkait dengan bisnis yang mungkin bisa digandeng Dan kita publikasikan di Kanal Youtube kita Kita misalnya membuat konten terkait dengan makan Kuliner atau mukbang Makanya kita coba menggandeng terkait dengan produsen yang lain Atau mungkin produsen lain atau mungkin rekan bisnis tertarik Bisa kita gandeng juga Kita harapannya kontennya adalah yang marketable Sehingga itu adalah peluang yang harus kita tangkap Untuk bisa kita kembangkan Kemudian juga peluang yang lain Misalnya kita bergandeng tangan Bersama dengan komunitas lain Untuk mengoptimalkan apa yang kita kembangkan di Kanal Youtube kita Komunitas-komunitas kita bangun Kerjasama-kerjasama kita bangun Itu adalah peluang yang harus kita wujudkan Kemudian juga peluang terkait dengan bisnis Untuk menghasilkan income yang besar Itu juga peluang Selain itu juga peluang bagaimana kita mengekspresikan diri kita Itu juga adalah sebuah peluang Kemudian yang terakhir adalah T T atau treat atau tantangan Jadi tantangan yang harus kita hadapi Mau tidak mau Kanal Youtube kita harus kita evaluasi Tantangannya apa? Mungkin ada kompetitor lain yang serupa dengan kita Mungkin kita nge-vlog Mereka kita juga nge-vlog gitu ya Ataupun kita mukbang, orang lain juga mukbang Kita mancing, orang lain juga mancing Jadi kanal Youtube kita mungkin bersaing dengan kanal-kanal Youtube yang lain Itu adalah suatu tantangan Kita harus bisa sedikit lebih unggul Untuk meraih ataupun memenangkan tantangan tadi Jadi yang jelas Swat analisis sangat penting di kanal Youtube kita Apa kekuatan kita? Apa kelemahan kita? Apa kekuatan kita? Dan apa tantangan kita? Yang jelas harapannya apa? Kita keoptimalkan kekuatannya Untuk menutup kelemahan yang ada Dan meraih peluang yang ada Serta menyikat habis tantangan yang ada Itu adalah konsep analisis yang juga kami tawarkan Semoga Anda semuanya bisa menganalisis Swat kanal Youtube-nya masing-masing Kira-kira kelemahnya apa? Kelebihannya apa? Peluangnya apa? Dan tantangannya apa? Terima kasih atas perhatiannya Dan jelas semoga ini semuanya bermanfaat Dan dapat menambah ilmu Serta semuanya kita akan sukses Lancar dan bergabat di Kudang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh